Ya, kita masak jengkol. Jengkol goreng. Tadi kita hari ini udah ngebantu ibu, ngebantu mama saya. Yang pertama tadi kita masak, masak buat makan siang. Ini dia, jengkol goreng. Terus tadi juga nyetrika, nyetrika baju bapak saya. Baju bapak banyak banget. Sini katanya, ber. Memang gak main bola? Enggak. Ada mungkin dapet 4 atau 5. Setel tuh. Ya, lumayan lah. Lumayan pegel masuk di pinggang. Terakhir tadi, nyapu-nyapu halaman aja. Sedikit. Tadi ada kotor-kotoran pun, mangga. Maka kita bersihkan. Ya, jelas. Karena kita gak biasa bersih-bersih rumah. Karena orang biasa udah dibersihin. Ya, lebih susah bersih-bersih rumah. Cuman karena itu mah nindanya kali ya. Males aja gak ya. Ya, biar bersih. Dapet nilai 8. 8. 8. Ya, pasti kan kita pengennya pengen bersama terus ya. Pengen bersama terus. Makanya kita sempetin waktu. Mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali kita ngumpul sama keluarga. Kita ngumpul juga sama Andri, sama keluarganya. Kalau gak ada rumah ya paling ngumpul di luar tempat makan. Ya, kita manfaatin momen itu aja sih. Karena memang dari kecil ya. Saya bilangin. Saya punya anak laki2. Gak boleh jauh-jauh dari saya. Harus deket sama saya. Dan apa yang saya bilang ke mereka ya alhamdulillah. Mereka nurut. Kalau saya gak bayangin dia. Saya dia pengen kerja. Ya kan. Cukup di Andri aja gitu kan. Tapi ya mungkin ini rezeki ya. Yang Allah kasih ke saya. Ya akhirnya dua-duanya. Sudah. Saya bersyukur aja. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Semoga sehat. Semoga makin sehat, makin sayang sama anak, sama cucu, semoga tanggeng sama papa. Buat ibu saya tetap sehat wa alfiyat, tetap sayang pada anaknya sama cucu-cucunya, terus ya tetap bahagia lah sampai akhir hayat. Terima kasih telah menonton!